Halo, Selamat Restu. Kali ini kita akan memakukan kegiatan pertolongan di air. Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Ingat like, komen, share, dan subscribe. Dalam pelaksanaan water rescue, cara masuk ke air harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama itu ketinggian, kemudian yang kedua adalah kedalaman air, yang ketiga adalah kondisi permukaan air. Apakah dia tidak memiliki halangan seperti sampah, air keruh, dan gelombang. Kali ini kita akan melakukan 4 cara atau teknik masuk ke air. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Sekian video kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, the safe way is the best way, salam dunia rescue.